selamat menikmati Insya Allah Prime Minister Ilwati selepas pilihan raya insya Allah kita secara resminya akan beliau didobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan berusaha Saudara Safian selaku pengurusi penganjur serta seluruh jawatan puasanya rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat yang terdiri daripada Ustaz Aminuddin Aling mewakili Pak Sabah serta serumbungan beliau yang berhormat Dr. Hugh mewakili DAP serta rumbungan rakan baru kita dalam Pakatan Rakyat yaitu yang berhormat Datuk Sri Panglima Lajimugin yang mewakili DAPPS serta rumbungan dan Presiden dan Presiden APS yang berhormat Datuk Sri Panglima Welfare Bumburing serta guru sang kepimpinan beliau Lieutenant General yang bersarah yaitu Datuk Abdul Ghafir Abdul Hamid dan mungkin beliau sudah menyampaikan ucapan kepada majelis pada hari ini seterusnya Sab Kepimpinan daripada Parti Keadilan daripada PAS daripada DAP APS PPS seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Alhamdulillah syukurkan Allah subhanahu wa ta'ala karena di atas izinya kita sama-sama dapat berhimpun pada hari ini hari ini sekali lagi kita berkumpul meraihkan kehadiran yang berhobat Datuk Sri Anwar Ibrahim pemimpin rakyat pencetus pencetus gelombang kebangkitan rakyat pejuang tulin yang tahan uji pejuang kemerdekaan rakyat pembelah golongan bawahan yang tertindas dan takanyanya pejuang keadilan pencetus reformasi juruterah dan arkitek pembinaan sebuah negara Malaysia baru yang segar hormati sejahtera dan adil puan-puan dan puan-puan inilah sebenarnya wajah pemimpin yang ditunggu-tunggu di rakyat inilah pemimpin yang mampu mengangkat harakat dan martabat umat pemimpin masa depan yang berwawasan dan berpandangan jauh Anwar Ibrahim tidak syak lagi adalah multiara anugrah Allah buat seluruh rakyat Malaysia UMNO Barisan Nasional paling takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kepribadian yang cemerlang pencapaian yang berprestasi dilengkapi dengan semangat juang yang kental Datuk Seri memiliki paket lengkap yang menjadi pemimpin terulung dunia di abad ini berbagai cara telah dilakukan oleh musuh-musuh beliau difitnah dengan pelbagai tuduhan bermula dengan tuduhan kaki perempuan disambung dengan tuduhan lewat penyukung Yahudi pro-Israel pengamal LGBT anti-Melayu anti-Kristian yang terbaru dalam serangan Sultan Sulu di Lahat Dahu semuanya tuduhan yang tidak masuk akal pendek kata apa saja musibah yang berlaku di Malaysia semuanya adalah angkara Anwar Ibrahim termasuklah lagu paling popular Sabah Goyak nanti nanti iso hari mata terbit tak timbul dia kata Anwar Ibrahim pilihan pilihan raya tidak dapat diadakan disebabkan Anwar Ibrahim itulah tanda orang yang terdesak ibarat orang yang sedang nazak bercakap tidak tentu arah makin dirawat makin parah makin diangkat makin diangkat semakin rendah makin dipuji semakin hina makin di make up semakin hodo mengambil memang salah memberi berimpun bertambah masalah semuanya serba salah itulah alamat BN akan kalah berbeza dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim dipecat sudah dipukul pun sudah pernah disanjung kini dihina di puncak kuasa pernah bertahta di dalam penjara sudah merasa makin dihina semakin mulia makin ditekan semakin naik semakin lama semakin diminati wajah handsome semakin bersedih semangat kental pejuang sejati membujur lalu melintang patah pejuang rakyat yang semakin dihormati putra jaya semakin pasti yang berhormat Datuk Sri saya mewakili rakan pimpinan dan anggota parti keadilan rakyat bersama seluruh rakyat jelatah negeri Sabah berjanji dan berikram akan bersatu rapat mendokong dan menyokong perjuangan suci Datuk Sri membebaskan rakyat Malaysia khususnya Sabah daripada cengkaman barisan nasional sebagai simbol sukungan padu rakyat terhadap perjuangan Datuk Sri parti keadilan rakyat negeri Sabah dengan rasa bangga mengumumkan telah menerima sumbangan yang amat berharga daripada orang perseorangan yang mau turut terlibat dalam perjuangan besar yang mencabar ini kita telah menerima sumbangan 3 bas mini yaitu diusahakan oleh saudara Umar Alidat dengan kapasiti 13 penumpang dan sebuah besar sebuah bas besar dengan kapasiti 41 penumpang yang disumbangkan oleh saudara Safiyah kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada penyumbang yang dermawan mudah-mudahan sumbangan besar ini akan tambah menyamarakkan semangat perjuangan kita menghadapi PRU 13 yang akan berlangsung bila-bila masa sahaja tuan-tuan puan-puan sekelian di seluruh negara gelombang kebangkitan rakyat sudah tidak dapat dibendung lagi pegawai kanan kerajaan yang mempunyai maklumat penyelewangan dan salah guna kuasa kerajaan semakin ramai yang menyertai perjuangan kita termasuk kita punya Lieutenant General yang bersara yaitu Datuk Abdul Gahri rakyat semakin muak dengan balisan nasional dan tidak sabar-sabar ingin menolak kerajaan rasuah yang sudah sekian lama berbahagia berbahagia lelak pada hari ini kita juga akan menerima kemasukan ahli ahli baru kerajaan rakyat yaitu datuk datuk dokter buhidi niasid mantan pengarah pelajaran di kisah berbahagiaan Saya yakin selain daripada mereka berdua Ada ramai lagi yang sedang bersedia untuk menyertai kita pada bila-bila masa sahaja Sebagai penutup ucapan saya pada petang ini Marilah kita sama-sama melapaskan lawangan keramat Yang menjadi azimat perjuangan rakyat Reformasi Ini kailah Tukar Takbir Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!